Halo teman-teman semoga berhubungi wabarakatuh Welcome back again to my channel And welcome to this new video Oke, di video kali ini Gue mau make up-an aja karena gue mau pergi Dan kita sharing aja sama Teman-teman disini ya, ini udah pake Skincare lengkap semuanya dan gue mau pake Dari Prismalibur Skincaring Made yang dari Jivangsi Ini nomernya 2C180 Ya, kayak gini Ini dia Botolnya dan langsung Dipump keluar saja Kurang lebih Ini 2 pencetan ya Bisa mungkin dia Itu tidak Full pencet Karena keluarnya tadi kayaknya dikit banget dah Morphibrasis seperti biasa M439 Oke pertanyaannya kalau misalkan Ternyata teman-teman di luar sana Yang punya kulit kering Pengen pake yang matte dari Jivangsi ini bisa atau gak Menurut pendapat gue bisa dan kalian Gue usah pake lagi powder ya Jadi lebih cepat Untuk make up-annya Di atas kulit wajah gue juga ini udah cukup banget Dan kalau menurut pendapat gue sih Coverage-nya the best banget ya Cuma ya itu dia tetap bagian sebelah kiri wajah gue itu Agak sulit buat ditutupin ya Teman-teman Ya kalian tau Ini banyak sekali Bekasirawat disini Jadi dia ngasih scar-nya itu Bener-bener Ekstrim Jadi untuk produk itu Sulit buat nempel Gitu teman-teman Oke sekarang lanjut ke bagian Lainnya dan gue gak tau ya Apakah bagian lainnya ini perlu Di videoin atau enggak Kadang-kadang gue bingung gitu ya Karena gue masih pake produk-produknya Yang itu lagi itu lagi Yang Patrick Ta Karena gue takutnya kalian mikirnya kan Apa gak ada produk lain gitu ya Yang dipake gitu Emang gak ada ya Emang ini aja gitu Oke Nanti untuk bagian bronzernya Gue juga pake dari Patrick Ta Teman-teman Terus kemudian untuk blush-nya Gue pake dari Patrick Ta juga Oke untuk concealer-nya gue pake dari Spotless Concealer Ini Aduh mereka apa Gue lupa lagi ya Ya Allah Made for make up bukan sih Ya bener Nomornya C2 Oke lanjut Untuk concealer-nya gue pake dari Made for make up Ini nomor yang C2 Untuk menerangi hidup ini Ah hai Untuk ngasih terang ya teman-teman Di bagian center Oke Seperti biasa Tapi kayaknya harusnya sih warna lain ya Cuma ya itu dia Gue gak mau terlalu yang terang yang Pucet gitu ya teman-teman Walaupun C ini kan sebenernya full tone Nah jadi gue pake sebanyak inilah teman-teman ya Terus tinggal diratain deh Powder-nya seperti biasa ya teman-teman Huda Beauty yang warnanya pound cake Oke masih pake dari rare beauty Ini warnanya yang gue pake adalah Cool brown Ya ini agak susah Kecil banget tulisannya sama warna yang Gak ada warnanya Transparan Ya lifting gel Untuk mas karanya namanya Pokoknya cuma satu-satunya itu Dan tinggal dipakein aja Di alis seperti biasa Oke untuk brow karanya gue pake terakhir banget nanti Karena biasanya udah pake brow kara Kena-kena terus Apa namanya eyeshadow ya Kena brush pada saat penggunaan eyeshadow Tapi sekarang gue bakalan pake Aduh bingung Yang mana ya warnanya Karena gue pengennya sih yang shelfnya Shelf bukan softnya Shelf Shelf aja Untuk dipakein di bagian sebelah sindang Oke Jadi gue gak bakalan pake Warna lain ya Warna satu aja Atau satu warna ini aja Untuk ngebuka matanya Begitu Cuman kayaknya ini Belum pas dengan kemauan gue Karena gue maunya dia warnanya transparan Sama kayak si Surreal Highlighter yang punyanya something Itu kalian tau kan Oke untuk eyeliner Pake dari MAC Dan dipakeinnya dikit aja Bikin wing kecil gitu Untuk mascara masih seperti biasa MAC extended giga black mascara Dan penjepit bulu mata dari Suemura Kayaknya gue kurang puas Sama hasil dari matanya gitu ya Dia lebih emang soft Soft banget Cakep ya cukup Menurut Gue kalo untuk Harian dan istilahnya Di siang hari Dan ternyata gue punya Beberapa warna ya Tiga warna Creature Moonlight Sama BAM Nah ini satu warna yang gue Paling suka yaitu BAM Yang dari Surreal star Jadi tinggal diambil Satu tap Begini aja Gak boleh Lebih dan Ditempelin Di bagian center Mata Aja Jadi untuk Blinknya itu Hanya di bagian center Mata Temen-temen I don't know Apakah Kalian bisa Lihat ya Kalo di kamera Tapi ini Cakep banget I love it Oke Kontur hidung Seperti biasa Temen-temen Wajib ya Karena untuk Kontur hidung Ini untuk Kayak menyelaraskan Warna-warna Yang ada di Wajah Jadi Gak satu Warna aja Dan Pastinya Masih efek Hidung lebih Manjung Gitu ya Temen-temen Gue pake dari AIMIM Aternanti Kontur Yang kayak gini ya Nah Untuk saat ini Ini powdernya Banyak banget Dan Gue pengennya Dia awet Tapi gue Pengen bikin Dia Menyatu dulu Dengan seluruh Wajah Pake setting spray Dari Salad Tilbury Airbrush Plowel setting spray Ini terbaik Andalan banget Baru nanti Gue bakal pake One size beauty Ini on Tilton Mattifying Waterproof Kaget kan Waterproof ya Oke Ini untuk Nyatuin dulu Semua produk-produk Powdernya Karena Menurut pendapat gue Tadi Terlalu banyak Ya Karena sih Made for make upnya Ini terlalu Basah Banget Oke Kita keringin dulu ya Temen-temen Ada alasan tertentu ya Kenapa gue Gak pake ini Atau gak terlalu Sering Atau gak terlalu Nge-review Secara mendalam Karena ini produk Walaupun dia Melting Terus Adhesionnya Tuh Kalian bisa liat Dia gak melembabkan Angkanya itu Ini salah satu Lip balm Atau Blasting balm Yang Meleleh Tapi Gak Bikin lembak Bibir gue Dan residunya Malah bikin kering Cuman baru inget aja Gitu ya Untuk tampilan ini Kayaknya Cocok Dan Ini dia Hasil akhirnya Temen-temen Walaupun mungkin Gak menyatu Gitu ya Blastnya Kulton Ini warm But That's okay Kita tabrak Tabrakin aja Ya Jangan bikin monokrom Terus Warnanya Biar kalian gak bosan Gitu Dan seperti inilah Hasil akhirnya Temen-temen Menurut kalian Bagaimana Ada kurang Atau terlalu Lebay Please Comment di bawah Kasih masukannya Jangan lupa Balik lagi ke sini Tapi ya Kalau suka Di like Comment Share And subscribe Ke channel ini Aktifkan Dan kita Ketemu lagi Di video Bermanfaat lainnya Assalamualaikum Wabarakatuh Jangan lupa Bahagia